Alhamdulillah wa syukurillah wa ala nima'lillah Wassalatu wassalamu ala asrafillah amma ba'du Adik-adik yang di rumah sehat-sehat selalu moga-moga dalam melindungan Allah SWT Kali ini adalah pertemuan PPKN yang ketiga Kita lanjutkan pelajaran yang ketiga walaupun lewat daring dan atau di lewat dunia maya Kemarin kita membahas masalah bab satu Yaitu tentang masalah kedudukan dan fungsi Pancasila Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Dan pentingnya Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Itu yang kemarin Nah kedudukan dan fungsi Pancasila itu sebagai apa? Yaitu sebagai falsafah bangsa Indonesia atau falsafah hidup bangsa Indonesia Pancasila merupakan hasil dari Dari bangsa Indonesia Bukan dari luar tapi dari hasil dari bangsa Indonesia Yang mana Pancasila sudah mentradisi pada bangsa Indonesia Nah kita lanjutnya pada bab yang kedua Yaitu kita mengarah pada pembukaan Undang-Undang Negara Pancasila Tahun 1945 atau terkenal dengan UUD 45 Yaitu seperti ini Anda paling tidak minimal pernah baca ini Undang-Undang Dasar UUD 45 Nah ini walaupun di amandemen Asli Undang-Undang 45 ini tidak ada perubahan Aslinya ada, amandemennya masih dicantumkan Berarti asli ini dari Undang-Undang 45 Yang terkenal dengan Undang-Undang 45 Di situ terdiri dari preambel, batang tubuh, dan aturan peralian dan tambahan Ini inti dari ini, minimal harus memiliki ini Apa yang kita lanjutkan ya ini Dari ya sampai lupa LKS-nya bisa dibuka Yaitu pada bab yang kedua Bab yang kedua yaitu Menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia Yaitu kita lanjutkan Yaitu pada bab kedua yaitu Pembukaan Undang-Undang 45 Pada dasarnya sama Ini menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia Berarti apa? Minimal kita harus tahu isi pembukaan Isi pembukaan di sini ada banyak Minimal kita pernah baca Yang intinya Satu Penjajan di muka bumi ini tidak berperi kemanusiaan Untuk itu dihilangkan dan dihapus di muka bumi Sebab yang namanya penjajan dalam manusia itu tidak ada Bahwa manusia pada dasarnya Kemarin saya terangkan Yaitu dilahirkan oleh Allah Memiliki hak asasi manusia Dan hak asasi manusia itu Diberikan Allah sejak manusia lahir Di antaranya yaitu hak berbangsa dan bernegara Ada lagi yaitu hak berorganisasi atau hak beragama pun Allah tidak melarang Tapi ada kebebasan untuk memilihnya Tapi Allah memberi jelasan bahwa agama yang baik dan benar yaitu agama Islam Yang pertama Yang kedua Puncak perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan Ini sih mesti Sebenarnya pada dasarnya ini Merebut kemerdekaan Dimana kemerdekaan ini Dikuasai Dijajah oleh Bangsa lain Yang intinya Yaitu ingin menghabiskan Mengambil Hasil alam bangsa Indonesia Dengan cara yaitu Kolonialisme dan imperialisme Ya saya terangkan tentang masalah kolonialisme Kolonialisme Ini dari bahasa latin yaitu Menempati Menguasai Menganggap resmi Tapi bukan di tempatnya Imperialisme yaitu Memerintah Mengatur Mengatur Rakyat orang lain Tapi bukan rakyatnya Makanya ada istilah Kolonialisme Tidak terpisahkan dengan imperialisme Kalau ada imperialisme Pasti kolonisme Kalau ada imperialisme Pasti ada kolonialisme Nih Yang kedua Yang ketiga Ini tidak terlepas Bahwa kita Tadi saya utarakan Kemerdekaan Merupakan Hadiah Merupakan Anugrah dari Allah Anugrah Pemberian dari Allah Namanya itu Anggurrah dari Allah Maka Alinnya ketiga Kemerdekaan ini Diperoleh Atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa Tapi pada Lihatannya Kalau kita lihat Bukan diperoleh Akan direbut Kembali Berdasarkan Rahmat Yang Maha Kuasa Sebab pada dasarnya Manusia itu Sejak lahir Sudah Merdeka Walaupun Baru lahir Kalau ada Orang tuanya Tidak Mengakui Atau Tiga Ini otomatis Ada yang Melindungi Yaitu Hak asasi Manusia Yaitu Hak dasar Mempertahankan Hidup Merdeka Kalau masih kecil Yaitu Hak dasarnya Yang menguasai Adalah orang tua Ini yang Ke Tiga Yang keempat Yaitu Alinnya yang keempat Atau Preamble UDI 45 Yaitu Pancasila Tidak Terlepas Alinnya keempat Yaitu Negara Indonesia Tidak Terlepas Dengan Falsafah Pancasila Dan Undang-Undang 45 Berarti Pancasila Dan Undang-Undang 45 Ini Tidak bisa dipisahkan Kalau kita beli Undang-Undang 45 Pasti disini ada Pancasilanya Dan Pancasila Merupakan Kesatuan dari Undang-Undang 45 Dan Pancasila itu Merupakan Falsafah Hidup Bangsa Indonesia Berbangsa Dan Bernegara Ini Oleh Semua Umat Indonesia Dan umat Indonesia Yaitu Berketuhanan Yang Maha Esa Ini Termasuk Pembukaan Yang Keempat Apa Kedudukan Kita lanjutkan Kepada Fungsi Pembukaan Makna Kedudukan Dan fungsi Negara Republik Indonesia Kedudukannya Kedudukannya itu Sebagai apa Sebagai Peduman Berbangsa Dan Bernegara Berarti kita Berbangsa Dan Bernegara Ini Kita tidak Bisa Melepaskan Undang-Undang 45 Yang Dijadikan Suatu Peduman Kalau Dulu Itu Ada Namanya Pengembangan Dari Undang-Undang 45 Nama GBHN Yaitu Garis Besar Haluan Negara Merupakan Penjabaran Dari Undang-Undang 45 Ini Bagaimana Kita harus Tahu Menghayati Undang-Undang 45 Pada Negara Republik Indonesia Dan Ini Merupakan Hasil Karya Besar Bangsa Indonesia Sejak Awal Persiapan Kemersiagaan Dan Itu Merupakan Kelanjutan Dari Proklamasi Dilanjut Kalau Dalam Bukum Itu Tertulis Dalam Halaman Berapa Itu Disebutkan Bahwa Sistematika Undang-Undang 45 Seluruh Diamandemankan Yaitu Beberapa Pembukaan Batang Tubuh Dan Penjelasan Tiap-tiap Fasal Berarti Disitu Ini Kita Mengacu Pada Ini Dulu Ini Yaitu Isinya Pembukaan Batang Tubuh Fasal-fasal Dan Penjelasan Tiap-tiap Fasal Kedudukan Peraturan Perundang-Undang Dalam Sistem Hukum Nasional Tiap-tiap Undang-Undang Ada Kedudukan Dan Ada Dalam Sistem Hukum Nasional Dan Ada Peraturannya Pelanjut Dan Pelaksanaan Dalam Upaya Mempertahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Nah Undang-Undang 45 Ini Sudah Paten Maksudnya Tidak Boleh Dirubah Walaupun Dirubah Diamandemenkan Pun Itu Tidak Dihapus Yang lama Yang namanya Ada tambahan Namanya Amandemen Seperti Fasal 28 Itu Dulu belum ada Yang namanya Undang-Undang Hak Asasi Manusia Sekarang Ada Tapi Fasal 28 Ditambah 28A Sampai J Itu Tertulis Hak Asasi Manusia Walaupun Hak Asasi Manusia Ini Lahir Sebelum Undang-Undang Itu Ada Dari Saya Mungkin Sampai Di situ Mungkin Ada Penjawab Atau Pertanyaan Mengenai Ini Atau Ada Yang Bingung Bisa Dilihat Dalam LKS Dan Nanti Bisa Ada Soal 5 Yang Kamu Jawab Sesuai Dengan Kunci Sesuai Dengan Sok Jawaban Lembar Jawaban Yang Sudah Dijediakan Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh